Satu rombongan ini, bareng-bareng, satu bidang kan? Ya, satu rombongan ya. Pak, kalau maju, Pak, siupan. Ya, 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 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan media. Baru saja saya dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo sedikit membicarakan atau berbincang mengenai masalah soal kemiskinan, ketahanan pangan, seiring dengan sumber daya alam kita yang besar, tidak bolehlah ada kemiskinan di negeri ini. Dan juga dengan alam kita yang sangat melimpah, juga tidak bolehlah Indonesia ini ada kekurangan pangan. Oleh karena itu, beliau minta ya, supaya kami berlima ini membantu pada beliau sesuai dengan bidangnya masing-masing, nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, hal lain yang paling penting adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan publik dalam hal yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan, ini harus dikerjakan oleh tim yang kuat. Sehingga beliau memperkuat tim di persoalan-persoalan ini. Nah, mungkin kami nanti akan diberi tugas ya untuk hal persoalan kesehatan masyarakat, persoalan dengan pengetahuan kemiskinan, dan persoalan ketahanan pangan. Nah, yang lain juga kami berlima ya, mungkin bidang tugasnya beda-beda, tetapi merupakan bagian dari satu tim itu, yang juga nanti ada tim yang lain oleh kepala badan yang memang beliau akan sangat konsentrasi untuk bagaimana memberantas atau pengentasan kemiskinan, sehingga sekali lagi Indonesia yang dikarunai alam yang sangat melimpah ini, jangan sampai ada kemiskinan. Termasuk di dalamnya juga kami semua diharuskan untuk membantu agar Indonesia yang memiliki kekayaan becar ini jangan sampai nanti terjadi kebocoran-kebocoran. Itulah yang akan diperkuat oleh beliau dengan tim yang sangat kuat, sehingga nanti kami membantu Bapak Presiden sesuai dengan bidangnya yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan. Mas Raffi ini akan menjadi satu tim di sebuah badan negara gitu? Badan atau kementerian ini? Ya, jadi kalau saya dulu di anggota Dewan Pertiwaan Presiden yang membidangi bidang kestera dan dua tahun terakhir saya di utusan khusus presiden, di mana utusan khusus presiden ini sama dengan kementerian negara, setara dengan kementerian negara, yang kami bertugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap program-program yang dimaksud agar bisa lebih cepat dan efektif dalam mengeksekusi semua program-program itu. Nanti Bapak Presiden nanti yang akan mengumumkan bidangnya ya, tetapi yang tadi diperintahkan dan yang diperbincangkan dengan kami, perintah-perintah beliau yang terkait dengan persoalan pada umumnya adalah kesejahteraan rakyat. Yang jelas bukan Wakil Menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu. Dan A'rafi pun sama. Di bidangnya apa ya Pak A'rafi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Sudah, terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah? Ya sendiri-sendiri toh.